Intro Kapan seorang muslim mulai diperintahkan melaksanakan sholat? Abna usabah asinin, umur 7 tahun Jadi kalau umur 7 tahun wajib sholat Maka sebelum 7 tahun dia sudah hafal surat-surat pendek Makanya beruntung sekali ibu-ibu Yang kalau dia nanti punya anak atau sudah punya anak Anaknya itu sebelum umur 7 tahun 5, 6, 7 Sekarang lagi tren di pekan baru TK itu targetnya hafal just 30 Jadi sebelum masuk SD, jadi kalau SD dia umur 7 tahun Sebelum masuk SD sudah hafal just 30 Nah ini tren, dulu seingat saya di zaman-zaman kami kecil tak ada Nah wak waktu itu taunya dia T.A. di bawah air depan Anak-anak sekarang artinya walaupun sekarang itu dosa makin canggih Maksiat makin banyak, tapi kemajuan tahfiz juga luar biasa Jadi kalau umur 7 tahun dia disuruh sholat Kelas 1 SD, itu dia sudah hafal fatihah Sudah hafal surat-surat pendek Bahkan sekarang ini banyak pula anak-anak TK ini lebih banyak hafalan daripada bapaknya Bapaknya ngetes tengok handphone Untung anak itu sopan, kalau tidak pas dia macet, bodoh kali bapak Muru awladakum bisalah suruh anak kamu sholat Wahum abna'u sab'a Umur 7 tahun Wadribuhum alaiha wahum abna'u asyari sinin Pukul waktu umur 10 Wafarriku baynahum fil madajik Pisah tempat tidur Jadi anak 10 tahun jangan lagi tidur sama emak, sama bapaknya Anak umur 10 tahun jangan lagi tidur anak laki-laki dengan anak perempuan Jadi pendidikan Islam ini menunjukkan bahwa yang pertama kali adalah hafalan Alhamdulillah sebagian TK kita sudah diperbaiki Dulu anak di TK itu tak tahu dia hafalan Tahunya dia topi saya bulat, bulat topi saya Kalau bukan bulat, bukan mak saya Alhamdulillah sekarang sudah ada perbaikan Jadi bersyukur kita Mudah-mudahan kebaikan-perbaikan ke depan itu Berawal dari alumni-alumni sekolah tahfiz Quran Hadis Internasional Sub indo by broth3rmax